Hati-hati dengan hak orang lain Anda mengambil harta orang lain Anda mengribah orang lain Menggunjing orang lain Anda memukul orang lain Bahkan mungkin membunuh orang lain Itu semua tidak bisa dibayar Dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat Tidak bisa Karena ada hak-hak antar sesama manusia Nanti di hari kiamat Dibangun di atas Saling meminta satu dengan yang lainnya Maka minta halalah Terhadap kezoliman-kezoliman yang pernah kita lakukan Terhadap orang lain Sebelum nanti tidak ada penghapusan dosa Atas hal itu Kecuali dengan kita bayar pahala Atau menanggung dosa orang yang pernah kita kezoliman Rasulullah SAW mengatakan Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya Kecuali hutang Kenapa? Karena ada hak manusia pada dia Coba perhatikan perkataan Imam Nawui Beliau mengatakan Di dalam hadis tersebut Menunjukkan sebuah peringatan Bahwasannya Seluruh hak-hak manusia Jihad, mati syahid Dan selainnya dari amalan-amalan baik Tidak bisa menghapuskan tanggung jawab Anda terhadap anak manusia Maka jika kita pernah mengalami orang lain Tidak bisa dihapuskan dosanya dengan amal soleh Bisanya dengan minta halal Jihad, mati syahid Jihad, mati syahid Jihad, mati syahid Jihad, mati syahid